Baik, Bapak-Ibu yang terhormat, acara akan segera dimulai. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, 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 dan Salam Lestari. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu yang hadir di Mandala Majapahit, Krolan, tepatnya di Balai Dusul, Njati Sumber. Dan juga kami ucapkan juga selamat datang untuk Bapak-Ibu dan kawan-kawan, saudara-saudara sekalian yang hadir via Zoom. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Ibu sekalian. Dan semoga kehadiran dan pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin, amin. Sebelumnya, Bapak-Ibu sekalian mungkin ada yang belum kenal dengan saya di sini. Perkenalkan, saya M.H. Biansha Jopahrik. Saat ini saya diamanahi sebagai Direktur Eksekutif di Badan Perestarian Pusaka Indonesia. Suatu kebahagiaan dapat berkumpul dan berada di depan hadapan Bapak-Ibu sekalian semuanya. Baik, kita akan memulai acara kali ini. Namun sebelum kita memulai, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasannya kegiatan kita pada malam kali ini memiliki dua kegiatan. Yang pertama adalah merayakan Kut Manma Trollan ketujuh yang kita cintai ini. Serta yang kedua adalah diskusi pelestarian BPPI. Yang mana diskusi kali ini akan diisi atau sebagai narasumber adalah Ibu Dr. Catrini Pratihari Kubatubuh yang baru saja mendapatkan gelal doktoral dari Institut Teknologi Bandung dan juga merupakan doktoral di bidang pelestarian Pusaka yang khususnya adalah Trollan yang kita sayangi ini. Oke, sebelum kita memulai, acara pada malam kali ini akan ada sebuah perangkat terlebih dahulu dari Koordinator Manmat Trollan. Mungkin di sini sudah hadir di hadapan kita semua Bapak Sam Suliakub yang sudah tidak asing bagi Bapak-Ibu sekalian, baik yang hadir di lokasi maupun yang hadir di Zoom ini. Baik, kepada Bapak-Ibu mungkin bisa memberikan perangkat kepada kita semua yang hadir maupun yang ikut di Zoom. Silahkan Bapak-Ibu. Berayu, berayu, berayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Teman-teman, komunitas, warga, Dusun Jati Sumber, dan sekitarnya, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Panjenengan Sedoyo pada malam hari ini atas perhatian dan dukungan jenengan semuanya. Mandala Majapai Trollan dapat berdiri tengah jenengan semuanya untuk menjalankan Dharma Baktinya, untuk membantu jenengan semuanya apabila kita diperlukan. Manma Trollan, sebuah wadah kegiatan dari masyarakat, dari jenengan semuanya, dari masyarakat semuanya, ini nanti kita bisa berbarengan untuk mencapai maksud dan tujuan. Untuk Manma sendiri, ini punya maksud dan tujuan sesuai dengan program yang sedang dilaksanakan, yaitu pelestarian di bidang budaya masyarakat, khususnya untuk Manma fokus pada cagar budayanya dan pendidikan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman komunitas di sini banyak berbagai macam komunitas. Ini ada Mojopahit Lelono, ada Bulok Lopo, nanti ada teman-teman Zek Trollan, itu banyak lagi. Teman-teman semuanya, terima kasih. Kita sengasib seperjuangan, kita punya visi-misi yang sama untuk di bidang pelestarian. Dan tidak kalah pentingnya, kami, Mandalam Majapet Trollan, Ibu, mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan Balai Dusun Jatisumber dalam hal ini, diwakili oleh Kepala Dusun. Dan terima kasih kepada keluarga Jatisumber dan sekitarnya atas dukungannya. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan tetap, Mandalam Majapet Trollan, tetap bareng berjalan bersama dalam program pelestarian. Itu yang kita harapkan, tetap konsisten. Terima kasih. Yulayitabek Walikaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu 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 saktum kumati. Baik, terima kasih kepada Bapak Sam Suliakub atau kita kenal dengan Bapak Apuk telah memberikan perkataan yang cukup hangat kepada kita semua. Saya tadi lupa, kelupaan sesuatu di awal. Supaya kita lebih bersemangat dalam acara kali ini, monggo untuk Bapak Ibu yang ikut di Zoom juga bisa mengikuti. Dan Bapak Ibu yang hadir di lokasi juga wajib mengikuti. Jadi ketika saya bilang Manmat Trollan, kita dengan serentak mengangkatkan tangan. Lestari. Oke. Ketika saya bilang Majapahit, Lestari. Lestari. Dua kali. Oke. Kita coba ya. Supaya lebih semangat ya. Oke. Manmat Trollan. Lestari. Oke. Silahkan di-open mic Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom. Manmat Trollan. Lestari. 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 Oke. Teguk saran untuk kita semua. Teguk sarannya masih lemas nih namanya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan ada sambutan dari atau prakata dari Kepala Desa terlebih dahulu. Nah, ini akan diwakili oleh Bapak Polo ya. Monggo Bapak Polo mungkin bisa memberikan prakata dan juga ucapan selamat datang kepada kami di sini. Baik yang hadir langsung maupun yang di Zoom. Terima kasih. Silahkan Pak Polo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabatimah. Bismillah. Alhamdulillah. Rahayu wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkang kubah hormati. Tokoh budaya yang berada di luar area dusun jati fiber. Tokoh-tokoh budaya yang lain, teman-teman. Seberjuangan di kebudayaan, saya beri terima kasih atas kedatangannya di Manma Perowulan. yang kami banggakan Ibu Hadri selaku menurut dayasan Mandala Mucopait kami mewakili Bapak Kepala Desa kebetulan beliau tidak bisa hadir di malam hari ini beliau menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasamanya Manma Perulan dengan Dusion Jari Sumber beserta teman-teman semua baik tokoh adat, kebudayaan dan teman-teman yang lain yang datang pada malam hari ini kami mewakili Kepala Desa sekaligus saya juga kebetulan sekali saya Kepala Dusun di Jati Sumber apa ya saya menginginkan kerjasamanya Mandala Mucopait di Dusun Jati Sumber Desa Watesumpa agar terjalin lebih baik lebih maju baik di bidang kebudayaan kebudayaan ataupun di bidang mungkin kesehatan di bidang pendidikan dan lain sebagainya saya saya meminta agar diperkenalkan lagi dengan apa ya dengan suatu program yang bisa dijalani warga Dusun Jati Sumber kami tidak bisa panjang lebar menjelaskan apapun yang diharapkan oleh Bapak Kepala Desa tapi Bapak Kepala Desa yang terpenting tadi matur terima kasih sebesar-besarnya atas mandala Mojapahit yang berada di Dusun Jati Sumber ini telah terjalin sudah 8 tahun sekitar kurang lebih 7 tahun mudah-mudahan dari angka 7 ini bisa menjadi satu tujuan ke depan lebih baik juga tercapai apa yang diinginkan warga saya warga Dusun Jati Sumber agar selalu ingat kebudayaan tentang apa yang dilakukan leluhur kita waktu dulu kita bisa menjalani apa yang menjadi tujuan leluhur kita terus saya juga buka apa ya mungkin nanti buka bisa menjelaskan atau mungkin salah satu pihak Yayasan Mandalam Jepayet Yayasan Arsari barangkali nanti tentang pembangunan atau mungkin renovasi apa yang diperlukan di Dusun kami khususnya Bali Dusun Jati Sumber ini mungkin itu tentang keramik atau apapun yang waktu dulu pernah diajukan teman-teman Dusun Jati Sumber agar nanti bisa dijelaskan mungkin kalau itu terrealisasi terrealisasi di tahun kapan waktunya juga kapan dan saya ingin mohon penjelasannya saya tidak bisa matur panjang lebar yang terpenting tujuan kita untuk uri-uri budaya bisa tercapai tujuan kita agar lebih baik baik di dunia ini semoga menjadi bekal untuk di akhiran nanti bukan dari segi agama saja yang bisa membawa kita di akhirat nanti lebih baik bisa di kebudayaan pun pasti bisa di segala lini untuk akhirat nanti suatu apapun baik kebudayaan baik pendidikan apapun itu kalau dilakukan dengan baik saya yakin bisa membawa di akhirat nanti mungkin dari saya cukup sekian wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 satu terima kasih kepada Pak Polo atas perkataan dan sambutannya kepada kita semua yang hadir disini selanjutnya ada sebuah pengantar dari ayah kita semua dan juga pembina setia semua yaitu Bapak Hasim Joyo Hadikusumo beliau menyampaikan pesannya untuk kita yang hadir disini yang mengikuti acara pada malam kali ini silahkan mungkin bisa didayangkan selamat selamat siang kawan-kawan pemerhati Majapahit di Trawulan yang saya hormati dan saya banggakan saya mau ucapkan selamat ulang tahun ketujuh Mandala Majapahit yang kita semua cintai yang lahir pada tanggal 12 Juni 2014 saya berbangga dengan kehadiran Manma yang kita cintai ini saya dengar bahwa kehadiran Manma ini di Trawulan memberi semangat kepada seluruh masyarakat dan komunitas pencinta Trawulan pencinta Majapahit dan semoga ini tetap akan berkembang dan tetap bersemangat saya berharap bahwa konflik antara berbagai elemen di Mojokerto misalnya antara masyarakat dengan pelaku-pelaku ekonomi pemilik pabrik dan sebagainya itu semakin berkurang semoga semua elemen masyarakat menghargai warisan budaya yang kita terima dari para pendahulu kita para leluhur kita ini untuk memberikan contoh kepada anak-anak kita cucu kita cicit kita dan penerus-penerus kita lainnya bahwa sebetulnya bangsa Indonesia memiliki sejarah dan budaya yang amat luar biasa dan patut di 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 perhatikan dihargai dan nilai-nilai yang baik itu diteruskan ya untuk sampai ke masa depan saya juga berharap bahwa pemenantah daerah setempat tetap mendukung program-program pelestarian di terowulan itu harapan saya karena saya melihat di masa yang lalu mungkin dukungan itu belum maksimal saya kira itu harapan saya atas perhatian dan dukungan semua elemen masyarakat di terowulan Mbak Jokerto saya mau ucapkan banyak timasi baik baru saja kita saksikan pembutan atau pengantar dari Bapak Hasim Jaya Haji Kusumo beliau memberikan pesan mendalam sekali kepada kita semua untuk tetap menjaga pelestarian pusaka Indonesia secara bersama karena walaupun bagaimanapun kegiatan pelestarian tidak bisa dilaksanakan oleh sendiri-sendiri seperti itu oke selanjutnya kami memiliki sebuah video video singkat mengenai silas balik manmat laulan jadi ada sebuah tayangan yang mungkin bisa kita saksikan bersama selamat menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat ulang tahun mandala Majapahit Terahulang yang ke-7 tahun Semoga dapat terus menjadi Lentera yang menerangi Upaya perstarian budaya Majapahit Jaya-Jaya Rujayanti Salam Lestari Jaya-Jaya-Jaya Salam Lestari Sebuah kata yang Menggambarkan harapan kita Untuk tetap Menjadi bagian dalam Perstarian Majapahit Dan khususnya menjaga Rumah kita yaitu mandala Majapahit Terahulang ini secara bersama Baik, Bapak Ibu sekalian Dirgahayu Manmat Terahulang ke-7 Dan secara Langsung kita akan Syukuran atau syukuri Umur 7 tahun Yang telah kita lewati Bersama ini Dengan sebuah Kumpengan Dan juga Selain syukuran Putman Ma yang ke-7 Kita juga Seperti yang tadi Saya sampaikan di awal Bahwasannya Telah lahir seorang dokter Terbaru Terbaru Terahulang Ibu Catrini Pratihari Kubuntubuh Nah sekarang Menjadi Ibu dokter Catrini Pratihari Kubuntubuh Dan itu merupakan Kita mencoba untuk Syukuran juga Dengan Kelulusannya beliau Baik Kita akan masuk Ke syukuran Mungkin kita Akan ada Tumpengan terlebih dahulu Ibu Ari Mungkin mohon izin Untuk Secara Simbolis Ibu Ari Tadi menyampaikan Kita akan Memotong Tapi Mengurah Nanti akan ada Dijelaskan Lebih lanjut Oleh Ibu Ari Silahkan mungkin Kawan-kawan bisa Membantu untuk Untungnya Apakah suara Ibu Ari Terdengar jelas Kurang jelas Kurang jelas Kurang jelas Kurang jelas Kurang jelas Masih mute 1, 2, 3 Apakah jelas sekarang Ya jelas ya Baik Terima kasih Ya Saya mungkin juga Mewakili Ya Isan Asari Jaya Ibu Sumo Mewakili Badan Perstarian Tusaka Indonesia Mewakili saya pribadi juga Mungkin dalam kesempatan ini Menucapkan Terima kasih Kepada Ibu dan Bapak Semua Para sahabat Bagi komunitas Dalam rangka Peringatan Hari ulang tahun Yang ketujuh Jadi Waktu itu Diawali Tahun 2014 Dan memang Sebelumnya Tahun 2012 Malah kita mulai Bersama-sama Ya Pak Polo Kita Berdiskusi Apa yang bisa kita Bangun di sini Karena selama ini Sejak tahun 2008 Ya Isan Asari Jawa Ibu Sumo Melakukan berbagai Kegiatan penelitian Mungkin Masih ingat Yang disebut PAPI ya Penelitian Arkeologi Terpadu Indonesia Dimana Penelitian ini Melibatkan Empat Universitas Yaitu Jurusan Arkeologi Dari Fakultas Ilmu Budaya UGM Penelitian Indonesia Universitas Udayana Dan Universitas Sasanuddin Dan Berbagai hasil penelitiannya Sangat Banyak Sangat Sayang Kalau tidak Dimanfaatkan Sehingga Pada tahun 2012 Kita Mulai berpikir Dan sampai akhir Pada tahun 2014 Kita mulai Mewujudkan Untuk Membangun Pandala Majapahit Untuk Memwadahi Data-data Yang Dikumpulkan Pada awalnya Melalui Fakti Dan akhirnya Dibuka juga Untuk berbagai Penelitian lainnya Yang terkait dengan Majapahit Khususnya Yang ada di Traulan Dan akhirnya juga Kita semakin meluas Seperti Pandala Majapahit Yang ada di Urhas Itu juga Tentang Penelitian Majapahit Tapi khusus Juga menambahkan Bagaimana Di bagian Timur Indonesia Tentang Melihat Majapahit Jadi ini Sebuah rangkaian Yang panjang Dan Traulan Sebagai Tempat Dimana dibangun Mandala Majapahit Yang pertama Yang paling tua Mungkin 7 tahun Dan mari kita Peringati malam ini Dan sekaligus Juga perkenankan Saya mengucapkan syukur Untuk Mendapatkan Kepercayaan Dari teman-teman Semua Untuk bisa Menempuh Dan menuntaskan Pendidikan Doktoral saya Yang khususnya Mengambil Tema Tentang Terkait sekali Dengan Pelestarian Di Traulan Ini Dan tadi Hasbi Mengatakan Bahwa Ini ditandai Dengan Ucapan syukur Dengan Tumpeng Saya sekaligus Juga mendapatkan Amanah Dari teman-teman Dari Katang Gastronomi Indonesia Yang mengingatkan Bahwa tradisi Jawa Itu adalah Bukan potong Tumpeng Karena Tumpeng Dalam bentuk Gunungan Bagian paling Atas Puncaknya Itu Adalah Sebuah Filosofi Untuk Mengkaitkan Hubungan Manusia Dengan Sang Pencipta Jadi Ketika itu Dipotong Maka Terpotong Untayan Doa Yang kita Ingin Ungkapkan Dengan Adanya Upacara Seremonial Ataupun Penanda Dengan Menggunakan Tumpeng Jadi Yang benar Adalah Dikerup Dikerup Dari Samping Sampai Akhirnya Semua Bagian Dari Tumpeng Itu Nanti Turun Kebawah Nah Mari Kita Jalankan Amanah Dari Tradisi Filosofi Yang Betul Untuk Terus Kita Sebarkan Juga Kepada Saya Yakin Kita Sering Melihat Pejabat-pejabat Kita Juga Melakukannya Potong Tumpeng Nah Itu Ternyata Sesuatu Yang Perlu Dibenarkan Yang Betul Adalah Mengeruk Tumpeng Sehingga Doa Yang Kita Sampaikan Dan Dijudkan Dengan Puncak Dari Gunungan Tumpeng Itu Tetap Terhubung Dengan Sang Sang Pemcita Mungkin Mari Bisa Kita Mulai Mungkin Bisa Didampingi Oleh Pak Aku Dan Pak Polo Kita Secara Simbolis Mungkin Yang depan Saja Nah Yang Ini Ya Jadi Ini Bukan Tumpeng Tumpengan Setelah acara Dapat Dimakan Dan Kita Bagikan Oke Oke Mungkin Pak Aku Bisa Di Sebelah Sini Supaya Saya Tidak Menghalami Kamera Gide Nah Pak Polo Nanti Bu Hari Mengeruk Dan Memberikan Ke Pak Polo Dan Dengan Mengucapkan Doa Sesuai Dengan Keperjayaan Masing-masing Mari Kita Panjatkan Doa Kepada Sang Pencipta Atas Keberlanjutan Kegiatan Komunitas Melalui Mandala Majapahit Di Terawal Mari Kita Berdoa Terlebih dahulu Dipersilahkan Selesai Baik Kita Sekali lagi Beri tepuk tangan Untuk Kita Semua Silahkan Bapak Ibu Jujur Juga Kita Melakukan Tepuk tangan Di rumah Masing-masing Tumpeng pertama Bisa Disampaikan Ke Bapak Aku Kemudian Tumpeng Yang kedua Wah Ini Kayaknya Kita Sudah Tidak Sabar Ingin Segera Menyantap Asli Mojokerto Tumpengnya Oke Mohon Tentahan Dulu Bu Oke Mas Mas Akim Mas Akim Silahkan Maju Beserta Termuda Dan Merupakan Salah Satu Yang Seringkali Membantu Mandala Majapahit Terulang Nah Ini Silahkan Mas Akim Kalau yang Muda Biasanya Lebih Banyak Nasinya Bu Oke Silahkan Baik Terima Kasih Baik Terima Kasih Ibu Hari Pak Aku Pak Polo Mas Akim Kita Tutup Dulu Sejenak Tumpengnya Nanti Setelah Itu Kita Makan Bersama Kita Akan Lanjut Acara Kita Pada Malam Kali Ini Baru Saja Kita Saksikan Bersama Bapak Ibu Sekalian Syukuran Rasa Syukur Kita Dengan Menguruk Tumpeng Dengan Menguruk Mengeruk Mengeruk Tumpeng Nah Karena Kita Terbiasa Dengan Kata Memotong Jadi Kata Mengeruk Tumpeng Ini Tidak Aneh Mungkin Di Kepala Kita Semua Tapi Terima kasih Ibu Ari Telah Memberikan Pencerahan Kepada Kita Bahwasanya Apa yang Telah Terbiasa Ini Ternyata Kurang Tepat Nah Mulai saat Ini Jadi Kalau misalnya Ada Bapak Ibu Pejabat Ada Kita Di KRT Mau Motong Tumpeng Bapak Mohon maaf Sekarang itu Sebetulnya Mengeruk Tumpeng Bukan Bukan Memotong Tumpeng Begitu Oke Kita Akan Mengerak Acara Selanjutnya Acara Selanjutnya Mungkin Saya Akan Mengundang Bapak Ibu Sekalian Yang Ada Di Sini Mungkin Saya Akan Menunjuk Satu Dua Yang Ada Di Balai Dusun Dan Juga Saya Mohon Ijin Untuk Menyapa Bapak Ibu Yang Ada Di Zoom Untuk Memberikan Ucapan Selamat Ulang Tahun Dan Doanya Untuk Manma Terulang Serta Ucapan Selamat Untuk Lahirnya Doktor Baru Ibu Catrini Pratiharib Untuk Atau Seringkali Kita Akramnya Dengan Sebutan Ibu Ari Oke Mungkin Kita Akan Mulai Terlebih Dahulu Dari Zoom Akan Dari Zoom Disini Telah Hadir Bersama Kita Sesepuh Senior Guru Kita Bersama Ibu Profesor Inayati Selamat Malam Ibu Popi Selamat Malam Guru Terdengar Ibu Terdengar Jelas Baik Ibu Mungkin Ada yang Ingin Disampaikan Mengenai Kut Manma Terulan Ketujuh Ini Dan juga Mungkin Atas Telulusannya Ibu Ari Kali Ini Mungkin Ibu Singkat Mungkin Ibu Terima kasih Hati Dalam Kesempatan Ini Meskipun Saya Hanya Ada Di rumah Di Juga Saya Merasa Ikut Ada Di Manma Terawulan Selamat Atas Ulang Tahun Yang Ketujuh Manma Terawulan Selamat Juga Pada Bapak Bapak Ibu Ibu Dan Mas Mbak Yang Tergabung Dan Aktif Di Dalam Manma Terawulan Bapak Bapak Ibu Ibu Mas Mbak Selah Yang Menjadi Penjaga Utama Warisan Budaya Tinggalan Dari Ibu Kota Kerajaan Majapahit Kami Yang Ada Di Jauh Dari Terawulan Tentu Ikut Mendukung Itu Sejauh Kami Bisa Kemudian Selamat Kepada Bu Ari Yang Kemarin Sudah Menyelesaikan Ujian S3 Di ITB Dengan Topiknya Tentang Terawulan Sekali Lagi Selamat Bu Karya Ibu Akan Lebih Mewarnai Dan Mengembangkan Terawulan Sebagai Situs Bekas Kerajaan Masjid Terima kasih Sementara Itu Dulu Hati Terima kasih Baik Terima kasih Banyak Ibu Telah Memberikan Testimoni Untuk Kutman Matraulan Dan Kelulusannya Ibu Ari Selanjutnya Saya ingin Menyapa Lagi Mungkin Tadi Ada Guru Besar Arkeologi Dari Universitas Kejamada Disini Juga Ada Kepala Departemen Arkeologi Universitas Kejamada Juga Telah Bergabung Ibu Dokter Mimi Sapitri Selamat Malam Bu Nampaknya Micnya Belum Dinyalakan Selamat Malam Mas Hasbi Ya Ibu Mungkin Ada Yang Ingin Disampaikan Mengenai Hutman Matraulan Dan Juga Pelulusan Ibu Ari Dan Juga Mungkin Menyapa Kawan-kawan Komunitas Silahkan Ibu Halo Bisa Didengar Ibu Sudah Sudah Silahkan Ya Terima Kasih Atas Waktunya Yang Diberikan Kepada Saya Jadi Pada Kesempatan Ini Saya Juga Ikut Berbahagia Karena Dapat Ikut Hadir Bersama Para Teman-teman Semuanya Yang Menjadi Komunitas Pecinta Terawulan Dan Masyarakat Terawulan Ini Jadi Pada Malam Ini Saya Ikut Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Bagi Manma Yang Ketujuh Semoga Manma Terawulan Ini Dapat Memberikan Manfaat Semakin Memberikan Manfaat Bagi Masyarakat Sekitar Dan Juga Para Komunitas Pecinta Terawulan Dan Kemudian Juga Saya Berharap Berdoa Semoga Juga Dapat Semakin Menginspirasi Masyarakat Kita Semua Dan Kemudian Juga Semoga Semakin Banyak Kebaikan Ilmu Yang Dapat Disebarkan Oleh Manma Terawulan Ini Kepada Kita Semua Dan Kemudian Untuk Bu Catrini Ibu Dokter Yang Baru Saya Mengucapkan Selamat Atas Capaiannya Yang Luar Biasa Dan Juga Semoga Ilmu Yang Telah Ibu Peroleh Yang Telah Ibu Capek Ini Dapat Semakin Memberikan Manfaat Bagi Kita Semua Saya Rasa Itu Mas Hasbi Yang Dapat Saya Sampaikan Terima 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 Ibu Mimi Telah Menyampaikan Kita Semua Dan Menyampaikan Selamat Dan Doanya Untuk Man Terolah Maupun Kelulusan Ibu Ari Oke Dari Jogja Kita Akan Ke Malang Kita Ada Salah Satu Tokoh Aplestari Dari Malang Yang Juga Merupakan Dewan Pimpinan DPPI Mungkin Saya Ingin Menyapa Bapak Bapak Selamat Malam Bapak Selamat Malam Assalamualaikum Mas Mas Hasbi Bapak Mungkin Ada Kalimat Atau Lima Kalimat Yang Bisa Disampaikan Untuk Kita Dan Menyampaikan Kita Semua Silahkan Bapak Ya Terima Kasih Terima Kasih Saya Telah Diundang Ikut Zoom Acara Peringatan Ulang Tahun Manmah Saya Pengen Yang Pertama Saya Pengen Ngucapkan Selamat Pada Yayasan Absari Yang Telah Tujuh Tahun Itu Bukan Hal Yang Mudah Untuk Pelestarian Ya Kemudian Yang Kedua Saya Pengen Ngucapkan Selamat Ulang Tahun Yang Ketujuh Untuk Mandala Mojopait Kebetulan Pada Saat Peresmian Dulu Saya Ikut Hadir Melihat Di sana Melihat Antusiasme Saya Ini Juga Terharu Melihat Di Zoom Ini Teman-teman Muda Hadir Di Ruangan Ini Sungguh Luar Biasa Kemudian Yang Ketiga Saya Pengen Mengucapkan Pada Doktor Ari Ibu Catrini Ari Yang Sudah Lulus Telah Mencapai Doktor S3 nya Mudah-mudahan Ilmu Yang Didapat Nanti Bisa Memberikan Manfaat Lebih Untuk Mandala Mojopait Mandala Mojopait Tadi Diberitahukan Juga Untuk Pecinta Pecinta Mojopait Tetapi Sebetulnya Disadari Atau Tidak Manfaat Mojopait Ilmu Ilmu Yang Diberikan Oleh Mojopait Tahun Tahun Itu Sampai Sekarang Ini Banyak Bermanfaat Banyak Digunakan Oleh Semua Semua Masyarakat Di Seluruh Indonesia Mungkin Ya Kaum Birograt Kemudian Dari Pemerintahan Sendiri Itu Mereka Tidak Sadar Bahwa Mereka Sudah Menggunakan Ilmu Dari Mojopait Ya Ini Ini Yang Yang Luar Biasa Dari Manma Ini Nanti Kita Menyadarkan Semua Orang Bahwa Pengaruh Mojopait Ini Sudah Sudah Membantu Banyak Kehidupan Di Di Era Sekarang Jadi Mudah-mudahan Saya Bersyukur Dan Saya Berdoa Juga Pejuang-pejuang Seperti Ibu Ari Yang Luar Biasa Biasa Sari Kemudian Mas Zapi Dan Teman-teman Yang Ada Di Ruangan Ini Pak Kepala Desa Juga Tetap Bersemangat Tetap Memperjuangkan Pandala Majapahit Terima Kasih Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Dui Timoninya Selanjutnya Kita Sudah Menyapa Kawan-kawan Di Zoom Lampaknya Kurang Kalau kita Tidak Menyapa 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 Juga Kawan-kawan Yang Hadir Di Lokasi Di Sini Mungkin Yang Akan Menyampaikan Testimoninya Dan Juga Menyapanya Mungkin Saya ingin Mencoba Ke Mas Nanang Mungkin Mas Tanang Mungkin Bisa Menyapa Kita Semua Di Sini Dan Juga Kawan-kawan Di Zoom Mengenai Hutman Matraulan Dan Juga Syukuran Atas Kelurusannya Eduari Mas Tanang Biar Lebih Keren Mungkin Di Sini Cek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Rahayu 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 Sakob Di Di Hari Ulang Tahun Yang Ketujuh Manmah Terawulan Merupakan Mama Yang Pertama Selain Ada Di Dua Kampus Yaitu Di KM Sama Di Gunas Jadi Semoga Manmah Satu Ini Yang Dari Terawulan Ulang Tahun Yang Ketujuh Ini Bisa Meng Inspirasi Kita Semua Dimana Peninggalan Majapah Dulu Yang Begitu Dasyatnya Kita Sebagai Pewaris Pewarisan Budaya Dari Majapah Semoga Bisa Melestarikan Dan Bisa Memperdayakan Ilmu Itu Untuk Di Kemudian Hari Dalam Arti Majapah Bukan Hanya Untuk Kenangan Atau Merupakan Dongeng Sebelum Tidur Juga Bukan Merupakan Mimpi Buru Karena Bagi Kami Yang Di Terawulan Terawulan Merupakan Satu Laboratorium Ilmu Pengetahuan Yang Sangat Gasyat Banyak Ilmu Yang Bisa Kita Pelajari Dari Majapah Hanya Tinggal Puing Puing Saja Tapi Dari Sinilah Bangsa Republik Indonesia Lahir Dimana Bineka Tunggal Ika Tanhana Dan Pangra Itu Juga Lahir Dari Tempat Juga Jadi Semoga Kedepannya Manma Terawulan Ini Bisa Lebih Keren Lagi Bergerak Untuk Pelestarian Dan Pemberdayaan Masyarakat Kedepannya Dan Salam Untuk Beberapa Manma Yang Di Tempat Lain Mungkin Di UNHAS Dan Di UKM Tidak Menurut Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Nanang Kita Oke Selanjutnya Kita Sebelum Masuk Sesi Diskusi Saya Mohon Ijin Bapak Ibu Sekalian Yang Di Zoom Untuk Menyalakan Videonya Terlebih Dahulu Kita Akan Ada Foto Bersama Terlebih Dahulu Sebelum Padang Ngantuk Silahkan Untuk Menyalakan Videonya Dan Juga Ini Saya Coba Arahkan Kamera Ke Kawan-kawan Di Balai Desun Silahkan Bapak Ibu Sekalian Kami Masih Tunggu Untuk Membuka Videonya Kita Abadikan Momen Kali Ini Dengan Berfoto Bersama Sudah Masuk 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 Oke Nah Untuk Mengambil Foto Yang Yang Pertama Satu Dua Tiga Oke Nah Kita Lupa Mengangkatkan Tangan Seperti Biasanya Angkat Tangan Seperti Ini Lestari Ketika Hidupkan Ketiga Kita Ucapkan Lestari Oke Siap Silahkan Open mic Satu Dua Tiga Lestari Sekali lagi Nah Ini Nampaknya Ada Beberapa Halaman Mas Anda Sudah Halaman Pertama Sudah Sudah Oke Selanjutnya Kita Coba Halaman Kedua Satu Dua Tiga Lestari Oke Oh Sekali lagi Katanya Sekali lagi Satu Dua Tiga Lestari Oke Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Telah bersedia Untuk Membuka Videonya Kita Akan Masuk Ke Sesi Diskusi Nah Di Sesi Diskusi Ini Ada Beberapa Tata Atau Mungkin Aturan Untuk Bertanya Silahkan Selama Pemamparan Langsung Perserta Dapat Mengajukan Pertanyaan Pada Kolom Chat Zoom Dengan Format Tanya Nama Dan Pertanyaannya Kemudian Bagi Perserta Yang ada Di lokasi Dapat Langsung Saja Mengangkatkan Tangan Nanti Saya Coba Berikan Micnya Seperti Itu Mudah Saja Oke Jadi Silahkan Bertanya Kepada Ibu Dokter Kita Nanti Di Sesi Diskusi Nah Namun Sebelum Masuk Diskusi Ini Ada Sebuah Tayangan Terlebih Dahulu Ucapan Dari Berbagai Pihak Silahkan Mungkin Nanda Untuk Menampilkan Sudara Sudara-sudara Yang saya Hormati Dalam Kesempatan Ini Ingin Saya Haturkan Selamat Yang Amat Besar Kepada Rekan Kita Ibu Catrini Yang Sekarang Perlu Kita Akui Keberasaan Beliau Untuk Mendapat Gelar Doktor Karena Beliau Baru Dapat Dan Berhasil Dapat Gelar S3 Dari ITB Institut Teknologi Bandung Semula Hari Ini Kita Panggil Beliau Doktor Catrini Kubon Tubuh Dan Saya Kira Semua Stakeholders Dari Dimanapun Kalian Berada Juga Menghargai Beliau Selamat Telah Menyelesaikan Pendidikan Doktor Di ITB Semoga Dengan Gelar Baru Akan Menambah Semangat Dan Kreasi Untuk Mengabdi Kepada Pelasterian Budaya Indonesia Di Masa Masa Yang Adap Selamat Ibu Ari Yang Baik Dengan Penuh Rasa Kagum Dan Rasa Bangga Selamat Atas Penandugrahan Gelar Doktor Yang Berarti Selesainya Pendidikan S3 Di ITB Nunggu Suatu Echipment Yang Luar Biasa Di Dalam Kesibukan Bu Ari Yang Luar Biasa Memimpin Yayasan Menyelenggarakan Berbagai Kegiatan Pelestarian Tetapi Masih Bisa Mengkonsentrasi Dan Belajar Ilmu-ilmu Pelestarian Di Suatu Institusi Pendidikan Yang Sangat Prestisius Dan Achievement Bu Ari Ini Menjadi Inspirasi Bagi Teman-teman Lain Khususnya Di bidang Pelestarian Agar Tidak Berhenti Tidak Berhenti Mencari Tidak Berhenti Belajar Selamat Kalau di Jerman Namanya Frau Dr. Ari Chartini Saya Bersama ini Ingin Menyampaikan Ucapan Selamat Dan Rasa Bangga Atas Pencapaian Dari Saudara Insinyur Chartini Pratihari Kubon Tubuh Kebetulan Pada Waktu Ngobrol Mengenai Rencana Disertasi Tentang Hal-Hal Yang Dirisaukan Oleh Chartini Terkait Dengan Juru Dari Disertasinya Jadi Saya Senang Sekali Dapat Terlibat Dalam Beberapa Ngobrol Untuk Persoalan Yang Dihadapi Dalam Penulisan Disertasi Jadi Dengan Demikian Bersama Ini Saya Pribadi Menyampaikan Selamat Pada Kedera Chartini Dan Semoga Selalu Yang Terbaik Dibirikan Oleh Tuhan Yang Maha Esah Untuk Mencapai Cita-Cita Yang Berikut Yang Sesudah Dissertasi Demikian Sekali Lagi Selamat Dan Saya Menyampaikan Rasa Bangga Saya Pribadi Terima Kasih Ya Chartini Selamat Kartini Atas Kelurusan S3 Jurusan Arsitektur Di ITB Sekali Lagi Selamat Ya Mari Selamat Atas Selasainya Doktor ITB Luar Biasa Semoga Ilmunya Bermanfaat Dan Selalu Sukses Salam Sehat Kepada Bu Ari Selamat Akhirnya Usahanya Yang Tanpa Lelah Telah Mendapat Hasilnya Yang Terbaik Sangat Menjadi Kebanggaan Kami Di BPPI Dan Panutan Kami Yang Buda Buda Selamat 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 Terus Menghasilkan Karya Luar Biasa Yang Saya Hormati Ibu Ari Ibu Dr. Catrini Prati Hari Bung Selamat Atas Keberhasilannya Dalam Menyelesaikan Sekolah S3 Semoga Ilmunya Dapat Bermanfaat Bagi Sesama Dan Bagi Perestarian Pusaka Indonesia Kami Mengucapkan Selamat Atas Lulusan Ibu Ari Semoga Lulusan Ibu Ari Ini Akan Memberikan Vitamin Sekaligus Tambahan Amunisi Untuk BPPI Dalam Menjaga Pusaka Di Indonesia Tahniah Bu Ari Selamat Atas Lulusan Program Dokternya Semoga Suka Selalu Ya Bu Ari Selamat Ya Sudah Menyelesaikan Studinya Saya Senang Sekali Mendengar Berita Ini Semoga Ilmu Bu Ari Nanti Dapat Bermanfaat Untuk BPPI Dan Untuk Kita Semuanya Sekali Lagi Selamat Ya Bu Ari Ikut Berbahagia Bersama Keluarga Sukses Selalu Selamat Baca Trini Selamat Buat Pencapaian Kera Doktornya Dari Arsitektur ITIB Semoga Ilmu Dan Pengetahuannya Memberikan Manfaat Buat Negeri Ini Terutama Arsitektur Dan Pelestarian Di Negeri Ini Amin Sukses Selamat Atas Keberhasilan Bu Ari Dalam Menyelesaikan Program Elektoralnya DITB Mudah-mudahan Ilmunya Berkah Dan Manfaat Untuk Kemajuan Pelestarian Pusaka Indonesia Mudah-mudahan Sukses Selalu Untuk Langkah-langkah Berikutnya Bu Ari Selamat Sudah Berhasil Menyelesaikan Disertasi Dan Ibu Ari Selamat Atas Pelurusan S3 Ya Yeay Ibu Ari Selamat Ya Semakin Sukses Saya Emahas Biansajul Fahri Kali ini Saya ingin Menyampaikan Rasa senang Rasa haru Dan juga Bangga kami Kepada Ibu Catrini Pratihari Kubun Ibu Mentor Kami Guru Kami Semua Selamat Bu Atas Pencapaiannya Menjadi Doktor Di bidang Pelestarian Pusaka Semoga Pencapaian Yang luar Biasa Ini Dapat Berguna Bagi Bangsa Dan Negara Dan Tentunya Menjadi Contoh Yang baik Bagi Gerasi Mudah BPPI Untuk Terus Belajar Tanpa Henti Sehat Selalu Semoga Sukses Kedepannya Dan Salam Lestari Selamat Dan Sukses Kepada Doktor Jat Rini Pratihari Kubun Tubuh Nah Itu Baru Video Pertama Tadi Kami Mendapatkan Video Tambahan Nah Ini Mungkin Lebih Singkat Nah Akan Disampaikan Melalui Video Silahkan Mungkin Mas Nanda Sudah bersiap-siap Untuk Menampilkan Dan Selanjutnya Kita akan Lanjut Ke diskusi Silahkan Mas Nanda Selanjutnya Selanjutnya Dari Penelitian Pembelian disertasi ini membahas model konseptual pelestarian berbasis kawasan yang didasari oleh pergeseran paradigma pelestarian, khususnya dalam pelestarian arsitektur. Perubahan paradigma yang dimaksud itu adalah pergeseran pendekatan dalam kegiatan pelestarian yang awalnya single object, monument base menjadi area base, dan fabric base. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini adalah terumuskannya model konseptual pelestarian berbasis kawasan bagi cagar berdaya utuh dengan kebaruan pelibatan dimensi notisif, prosesi masyarakat, serta pertimbangan lingkungan. Pertama-tama izinkan saya memberikan satu apresiasi kepada Promo Vendus atas terselesaikannya disertasi dengan topik yang sangat menarik ini. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Promo Vendus ya, karena mengambil kasus yang begitu menarik. Dan disini saya akan bertanya langsung kepada temuan yang menurut saya menarik ya, yang penting dalam disertasi ini. Baik, sebelumnya saya juga mengapresiasi, mengapresiasi yang tinggi pada Promo Vendus yang telah berusaha melakukan penelitian yang terhadap hal yang mungkin masih tanda petik abu-abu ya, dan jarang diteliti ya, yaitu kawasan cagar budaya tak utuh ya, sehingga menjadi lebih jelas posisi, sifat, dan sikapnya terhadap keilmauan arsitektur. Surat Keputusan Sidang Promosi Doktor Nomor 087-IT1.B04.1-SK-DA-2021 Setelah menelaah disertasi Promo Vendus, Catrini Pratihari Kumpul Tubuh MIM 35214001 dengan judul Model konseptual pelestarian berbasis kawasan bagi cagar budaya tak utuh Studi kasus kawasan Ibu Kota Majapahit di Trowulan, Jawa Timur Serta memperhatikan murayan dan jawabannya atas sanggahan di depan sidang promosi Sekolah Pasca Sercana Institut Teknologi Bandung Dengan ini menyatakan bahwa Promo Vendus telah berhasil menyusun dan mempertahankan disertasinya di depan umum dengan baik Dengan demian kepada Promo Vendus, diberikan gelar doktor dengan judisium memuaskan Bandung 17 Juni 2021, Dekat Profesor Supyati Dekat Profesor Supyati Dekat Profesor Supyati Dekat Profesor Supyati Oke, setelah kita lihat video tadi, banyak sekali yang bangga, yang sayang, yang mengharapkan terhadap kelulusannya dari Ibu Catrini ini. Nah, pada malam ini kita langsung saja mungkin masuk ke sesi diskusi. Nah, bagi sebagian besar, kita semua mungkin sudah mengenal Ibu Ari atau Ibu Catrini. Namun, mohon izin mungkin Bapak-Ibu sekalian saya menyampaikan terlebih dahulu profil dari Ibu Ari. Dan saya selaku pembawa acara, kali ini saya mencoba untuk menjadi moderator pada diskusi pada malam kali ini. Oke, untuk profil dari Ibu Catrini Pratihari Kubatubu atau Ibu Ari, lahir di Denpasar tanggal 26 Januari 1972 dan merupakan anak empat dari pasangan Dr. Andes Imade Pageh Sudarna dan Niketut Sarini, almarhum, menikah dengan Igusti Lanang Mulyarta pada tahun 1998. Ibu Ari menempuh pendidikan sarjana atau S1 di jurusan teknik planologi Fakultas Teknik Sipil dan perencanaan Institut Teknologi Bandung. Kemudian pendidikan pasca sarjana atau masternya di Architecture and Human Settlement di Universitet Levin Belgia di Belgia. Dan kemarin Ibu Ari mendapatkan gerang doktoralnya atau S3-nya di Institut Teknologi Bandung. Aktivitas Ibu Ari sudah tidak bisa diragukan lagi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu kegiatannya mungkin di dalam negeri, beliau merupakan Ketua Dewan Pimpinan dari Badan Perestarian Pusaka Indonesia atau BPPI dan juga di International of National Trust Organization. Beliau merupakan eksekutif komite dari tahun 2010 hingga 2021. 12, mohon maaf. Kemudian beliau pun merupakan Direktur Eksekutif dari Yayasan Absari yang merupakan lembaga yang membangun dari Mandala Majapahit Terowlan dan Mandala Majapahit lainnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami akan langsung saja mengundang Ibu Ari untuk bisa bersama kita semua menyampaikan materinya mengenai paradigma baru pelestarian di kota Majapahit. Nah, monggo mungkin Ibu Ari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan keberadaan Ibu Ari untuk menyampaikan materinya dan juga mungkin memberikan pemahaman baru atau paradigma baru kepada kita semua. Baik, izinkan saya sambil duduk ya. Tadi lumayan soalnya perjalanan dari Jakarta berangkat jam 4 pagi dan baru sampai tadi. Dan nyetirnya gantian dengan suami saya untuk bisa sampai di sini. Karena sejak pandemi saya hampir satu tahun belum pernah naik pesawat lagi. Jadi lebih memilih untuk naik kendaraan darat dan menyetir pergantian. Sebelumnya, perkenankan saya menyampaikan lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Semoga semuanya sedang dalam keadaan sehat dan apabila ada teman atau keluarga sedang tidak sehat, semoga segera dipulihkan kesehatannya. Apakah teman-teman di Zoom suara saya terdengar jelas? Karena kadang-kadang ini bergema di sini. Mungkin bisa mengacungkan tangan apakah jelas atau tidak. Ibu Mimi apakah jelas? Ya jelas sekali. Frekuensi di trawulan jernih dan jelas sehingga kita bisa mendengar. Pertama-tama mungkin perkenankan saya menyampa dulu. Ada guru kita semua di sini, ada Profesor Inayati atau Ibu Kobi, kemudian ada Ibu Mimi, teman-teman BBPI, ada Pak Dwi, Ibu Sita, ada juga tadi saya lihat ada Ibu Titin. Dan ada juga para sahabat lama ini kepala, dulu saya mengenal beliau kepala BBJP di Sumatera Barat ya Pak Surya Helmi. Selamat malam Pak Surya Helmi dan juga saya melihat. Selamat malam Pak Dwi, selamat dokternya, sukses. Terima kasih Pak Surya Helmi. Terima kasih Pak Basa Minangnya ya. Kemudian juga ada Ibu Mira Gunawan yang juga sangat senior di dalam bidang kepariwisataan dan juga ada saya melihat di sini juga teman-teman dari Jawa Timur ya. Juga ada Pak Freddy, teman-teman di UGM, teman-teman di UNHAS, dan di Sumatera Barat juga di Bung Hatta ada Pak Joni, teman-teman Yayasan Arsari ya. Saya lihat ada Pak Asul, ada TV, ada banyak lagi juga sahabat-sahabat BPI. Dan di sini saya senang sekali berada di antara komunitas terawulan. Saya selalu mengatakan setiap kali saya datang di terawulan, saya merasa saya pulang ke rumah. Saya merasakan menjadi bagian dari keluarga besar di sini. Dan malam ini mungkin untuk Ibu dan Bapak yang ada di Zoom, saya di sini dikelilingi tentunya dengan prokes, protokol kesehatan yang cukup ketat ya. Yang mudah-mudahan kita semua bisa terjaga dalam kondisi pandemi ini. Di sini ada komunitas setrawulan tentunya yang mengawal dari awal pendirian dari manmatrawulan dengan para sepuhnya. Sebenarnya bukan sepuh-sepuh sekali sih karena isinya juga anak-anak muda. Tapi mungkin pemikirannya yang sudah sepuh ya. Kemudian ada komunitas Gulo Klopo di sini, kemudian Senja Majapahit, Guru Wati, Selwaji, Bagaskara. Ini bosnya Bagaskara juga saya lihat sudah hadir di sini. Karena ada cahaya dari pojok sana saya melihatnya. Dan juga dari unsur pimpinan kelurahan maupun desa dan dusun, khususnya dusun Jatisumber di desa Wati Sopak ini. Dan juga ada komunitas yang cukup jauh juga datangnya ke sini. Anak-anak muda yang bergabung di dalam Mujepahit Lelono. Terima kasih sudah hadir dan selalu bersemangat untuk kegiatan kristalian. Dan juga untuk Pak Akub, mungkin sebelum memulai, saya izin hasbi saya ingin menyampaikan juga buku disertasi saya dan buku ringkasannya untuk menjadi koleksi keserakaan dari Mandala Majapahit, Roulan. Saya serahkan kepada Pak Akub sebagai koordinator Mandala Majapahit. Terima kasih. Jadi selain di perusahaan Mandala Majapahit, Roulan juga akan ada di Mandala Majapahit UGM. Tadi pagi saya sudah sampaikan kepada ibu-ibu yang membau reksu di FIB UGM. Dan juga di Mandala Majapahit, Roulan, di BPCB Jawa Timur di Roulan juga kami siapkan di pustakaannya. Jadi silakan bisa diakses. Dan memang penelitian ini kenapa saya baru kemarin melakukan sidang terbuka untuk promosi dokter saya dan puji syukur sudah tertutas dilewati. Dan saya langsung ke sini, ke Trawulan. Jadi hanya beberapa jam setelah sidang itu, karena saya merasa bertanggung jawab kepada komunitas di sini yang memberikan ilmu kepada saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk mempelajari dan mendalami hal-hal yang saya kaji di dalam penelitian saya untuk program disertasi dari doktoral saya. Jadi sebelum memulai tentunya yang saya ingin ucapkan adalah terima kasih atas kesempatan tersebut dan bisa belajar bersama-sama, tidak hanya dengan para sepuh senior, tapi juga dengan tentunya anak-anak muda yang memberikan inspirasi, semangat, dan membuat kita berkeyakinan yang mungkin saya juga mengalami hal yang sama dengan ibu dan bapak semua ketika berkunjung ke Trawulan dengan kemegahan nama Majapahit pada masa lalu dan sekarang dipakai sebagai simbol-simbol pemer satu. Tapi saya yakin bahwa banyak diantara kita ketika pulang dari Trawulan yang ada adalah rasa sedih karena ternyata banyak hal yang belum optimal dilakukan untuk pelestariannya. Dan saya yakin bahwa dengan melihat semangat para komunitas, bagian dari masyarakat yang penting ini, maka kita masih punya harapan bahwa pelestarian Trawulan itu tetap akan bisa dilakukan dan bisa berkelanjutan untuk masa ke depan. Nah yang akan saya sampaikan di dalam kesempatan malam ini, saya juga maaf tadi lupa mengucapkan terima kasih atas surprise video-video tadi ya, yang tidak saya ketahui setelah dipersiapkan oleh ASBI, teman-teman sekretariat BPPI, maupun teman-teman dari tim media komunikasi dari YASAN Arsangri, Joy Haji Kusumo. Terima kasih untuk semua apresiasinya dan juga terima kasih untuk ucapan selamat yang masih terus saya terima sampai sekarang dan mudah-mudahan tidak ada yang terlewat, saya balas kembali ucapan tersebut dengan rasa terima kasih dan pikisikur yang mendalam. Jadi pada kesempatan malam ini, saya tidak mengulangi presentasi tentang ujian saya kemarin, karena itu adalah presentasi dari sisi secara menyeluruh keilmiahan, tapi karena sekarang saya berada di Trawulan, maka yang saya cermati dari presentasi penelitian tersebut adalah lebih kepada Trawulan sendiri yang menjadi studi kasus di dalam penelitian saya. Jadi judulnya itu adalah tentang Paradigma Baru Persarian Kawasan Ibu Kota Majapahit. Tadi pagi dalam perjalanan dari Jakarta ke Trawulan, saya sempat dihubungi oleh pimpinan tradaksi Kompas yang menanyakan tentang penelitian saya ini, mereka bertanya, apa yang baru di Trawulan? Saya mengatakan bahwa yang baru di Trawulan tidak ada, tapi yang ada baru itu adalah cara berpikir untuk melihat Trawulan. Jadi cara pandang untuk melihat berbagai konflik, berbagai hal yang mungkin masih perlu kita tingkatkan di Trawulan, itulah yang baru. Jadi yang barunya dari mana, maka saya akan mencoba memulai dari presentasi saya malam ini. Untuk yang peserta dari Zoom, yang mungkin ada yang belum pernah ke Trawulan, saya menyiapkan sebuah video singkat ya, yang mungkin bisa mengingatkan dan mencermati bagaimana Trawulan tersebut. Suaranya belum ada. Tentara ya, mungkin suaranya belum muncul, jadi saya... Sinyalnya atau bagaimana? Maaf, 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 sebentar di bulan-bulan. Ini... 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 ... Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton menonton Terima 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 menonton